Hai motifnya benar-benar sangat istimewa ya ukurannya enggak terlalu besar ya ini ukurannya cuman sejempol jari-jari Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo salam satu hobi Oke saya gimana kabarnya pastinya dalam keadaan sehat ya Oke saya pada video kali ini saya mau berburu bahan bonsai lagi untuk lokasinya lebih seperti ini ya ini di sekeliling saya ini ada banyak sekali ya tanaman yang bisa kita jadikan bahan bonsai disini ada serut ya tanaman serut banyak sekali disini cuman ukurannya kecil-kecil ya cocok kalau buat mimi ya Mami cocok itu tapi saya mau cek ada sekitar ini yang lainnya mudah-mudahan ada motif yang keren entah itu jenis bahan bonsai serut ataupun yang lainnya ya yang penting motifnya keren nanti akan saya dongkel jadi tonton terus jaya bonsai Oke sobat bonsai ini ya seperti yang sudah saya bilang tadi ada banyak sekali jenis bahan bonsai serut tanaman yang bisa kita jadikan bahan bonsai ya hilang-hilang serut nah disini banyak juga lantana juga banyak cuman disini kebanyakan kecil ya saat bonsai ini daunnya sudah mengecil ini oke akan saya coba cari yang lainnya mudah-mudahan ada motif yang keren yang bisa saya dongkel ya oke semuanya ini di tengah-tengah tanaman tebu ya tanaman tebu ternyata ada jenis bahan bonsai atau tanaman yang hilang-hilang ya menggerombol nah kayaknya ini ada yang besar yang mudah-mudahan ada yang besar ya akan saya coba cek nah jika ada yang besar nanti akan saya ambil aja oh banyak sekali sobat bonsai ya untuk ileng-iling itu disini jarang sekali peminatnya tapi saya suka dengan motifnya kalau ileng-ileng itu di samping tanaman yang satu ini sangat sekali ya sangat mudah sekali hidup jika ditanam motifnya pun juga enggak kalah keren daripada yang lainnya Oke akan saya coba cek selamat menikmati selamat menikmati oke sobat bonsai motifnya benar-benar sangat istimewa ukurannya enggak terlalu besar ya cuman motifnya wuh karakter tuanya dapat ya dan juga banyak sekali ulip lukannya wang patinya enggak kalah keren dari yang lainnya ya oke sobat bonsai akan saya dongkel mudah-mudahan setelah keangkat ini ya tahun bonsai ileng-ileng bisa kelihatan lebih bagus lagi selamat menikmati oke sobat bonsai akhirnya kena juga ya jenis bahan bonsai hilang-hilang kurang lebih seperti ini oke akan saya potongin biar kelihatan motifnya lebih bagus lagi ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sobat bonsai seperti ini ya motif dari ilang-hilang jadi saya rencana saya tanam ke balik saya balik karena bagian bagian paling ujung ya akar paling ujungnya ini semakin lama semakin kecil dan bagian ranting-rantingnya ini besar ya saya jadikan akar jadi ini bisa kita tanam seperti ini juga bisa nantinya jika sudah bumbu kita baca bagian atasnya aja juga sudah keren seperti ini juga lebih keren ya ini terlihat ada akar-akar yang besar ya terkesan ada akar-akar yang besar ya mudah-mudahan aja bisa hidup ya soalnya disini saya juga belum pernah belum pernah nanam jenis bahan-bahan hilang-hilang dengan cara kebalik ya mudah-mudahan bisa hidup oke di situ juga ada ya akan sebab cek juga mudah-mudahan motifnya juga keren oke saat bonsai nahi saya sedang istirahat ya karena disitu tadi sangat-sangat panas sekali ya sosoknya disini lagi panas jadi jika saat bonsai ingin menanam jenis bahan bonsai serut ya itu kalau musim yang panas seperti ini usahakan sesering mungkin menyiram ya karena kalau tanannya itu sampai kering medianya itu sampai kering untuk batang dari bahan bonsai serut sendiri akan kering juga dan juga membusu di sini ada banyak sekali ya jenis bahan bonsai ada serut terus itu ada mentaus juga ini akan sobat cek ya kecil-kecil ya lumayan buat Mami bagian saya juga belum pernah ya nyari jenis bahan bonsai serut yang ukurannya ukurannya kecil mungkin lain waktu akan saya jika ini ada yang bagus lain waktu mungkin akan cari yang ukurannya kecil ya buat koleksi biar nampak koleksi aja lah oke sahabat bonsai ternyata serut Mame ya Mame ini bagus juga kalau bisa ditarik ke bawah sini nah ini buat gunungan atas motif tertiup angin ya ada gunungan atas juga bagus ya motif tertiup angin juga bagus kalau bisa ditarik ke bawah sini gimana menurut saya kecil ini ya kecil nggak terlalu besar ya tapi saya akan ambil aja buat nampak koleksi ini karena saya juga belum pernah ya nanam yang kecil ya rata-rata ukurannya agak lebih besar dikit nah ini ukurannya cuman sejempol jari ya lebih jari nah apa-apa deh saya ambil aja ini selamat menikmati oke sahabat bonsai akhirnya kena juga ya jenis bahan bonsai kecerut kecil ya ukuran jempol ya jempol ukurannya terlalu besar ini sangat kecil sekali menurut saya ini sangat kecil karena biasanya saya dongkel yang ukurannya agak besar ya karena sekarang itu disini tuh banyak masih banyak sebetulnya masih banyak jenis bahan bonsai serut ya cuman yang motifnya sangat yang sesuai dengan karakter kita yang sesuai yang kita harapkan itu jarang sekali ya kita temukan sekarang kalau ukurannya besar banyak kan kecil-kecil yang motifnya bagus-bagus menurut saya ini karena mungkin ya banyak sekali ya mendongkel oke sahabat bonsai gimana ini yang lain pada dongkel yang besar-besar saya dongkelnya cuman kecil tapi enggak papa buat nampak koleksi siapa tahu meskipun kecil kalau kita bisa menatanya nanti ya jika sudah hidup kita tata bisa kelihatan lebih bagus lagi seperti ini ya oke sahabat bonsai oke sahabat bonsai hasil perbuluan kali ini saya mendapatkan buah-buah bahan bonsai ya ini serut yang satu serut yang satu hilang-hilang dengan motif yang seperti ini ya hilang-hilangnya nanti juga sudah tumbuh ya bakal keren nah mudah-mudahan aja jika saya tanam secara terbalik ini bisa tumbuh bagian atasnya biar kelihatan lebih keren lagi soalnya kebanyakan ya jika kita nanam dengan cara kebalik itu yang paling banyak tumbuh ya hanya tumbuh duluan itu bagian bawahnya yang bagian atasnya biasanya lama ya tapi ya nggak tahu mudah-mudahan aja bagian atasnya ini bisa cepat tumbuh ya nanti akan saya coba sungkup untuk bagian atasnya soalnya biasanya jika saya menanam jenis bahan bonsai ilang-ilang itu biasanya nggak pakai sungkup ya di rumah sudah ada banyak sekali ya beberapa yang sudah mulai tumbuh juga siap untuk ditata bagian nantinya ini untuk yang satu ini ya untuk yang satu ini ini sudah bagus sekali ya ini jika ditata seperti ini dengan motif tertiup angin juga keren ini saya tertiup angin juga keren nah jika bisa nanti akan secara tarik kalau ini bisa turun ke bawah ya yang atas ini itu juga lebih keren ya air terjun ini buat bagian atasnya oke hasil perbulan kali ini dapat 2 jenis bahan bonsai terima kasih sudah menonton video saya kali ini jangan lupa untuk like share komen dan juga subscribe nya ya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya oke terima kasih sampai jumpa di video saya yang berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bonsai mania selamat menikmati